bismillahirrahmanirrahim doa apa yang tepat untuk memohon mendapatkan jodoh bagaimana untuk bisa menemukan jodoh anak ya antun kalau merdoa boleh, gak ada yang melarang antun minta terus baca doa Rabbana hablanan azwajina apa ya Allah berikan kepadaku istri yang soleha gak boleh berlebih-lebih dalam berdoa modelnya gimana, ya Allah aku minta istri yang soleha yang tingginya 173 kemudian yang warna kulitnya putih tapi gak bintik-bintik kemudian yang rambutnya keriting tapi gak terlalu keriting yang matanya warnanya coklat gak boleh, sudah minta itu termasuk berlebih-lebih dalam berdoa seperti orang minta ya Allah aku minta singgah sana atau minta kosran abiat aku minta istana putih di surga termasuk berlebih-lebih ya kau minta masuk surga kau sudah masuk surga ya kau yang apa yang kau ingin kau dapatkan maka minta gak boleh berlebih-lebih minta, kemudian bagaimana cara mendapatkan jodohnya ya ampun cari jodohnya ini kalau lelaki ya, kalau ikhwan itu tapi kalau perempuan memang menangki dia sehingga para wali wanita itu ingat dia juga bertanggung jawab harus mencarikan jodoh buat anaknya ketemu fulan orang baik ya tanya Assalamualaikum Waalaikumsalam sudah punya istri sudah berapa gak untuk menikahkan nah untuk melihat soalnya memang kalau kesian tuh perempuannya apalagi akhwat-akhwat yang udah ngaji masa dia menawarkan dirinya malu jadi keluarganya yang menawarkan dirinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati